Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat datang tentunya bersama saya Di channel Pangerang Kodok ya Nah oke jadi pada pembahasan kali ini Kita akan bahas bagaimana Cara menambahkan produk di video TikTok affiliate kita yang sudah terupload Nah biasanya Ketika kita sering mengejar untuk Video banyak ya, saya pribadi Juga terkadang lupa yang menambahkan produknya Ya main pencet-pencet Ujung-ujungnya produknya Belum ditambahkan Nah itu saya pribadi juga sering ya teman-teman Dan disini kita akan bahas Bagaimana cara kita menambahkan produknya Ketika video kita itu Sudah terupload di TikTok affiliate program Dan tentunya Saya masih membahas utara TikTok affiliate program Jadi untuk beberapa Pelanggaran-pelanggaran di TikTok itu sudah banyak Saya bahas ya Nah kenapa sih saya lebih membahas Keaturan ataupun pelanggaran-pelanggaran di TikTok Ya tujuan saya Agar teman-teman yang baru mulai Ya itu jangan sampai terkena pelanggaran Karena kalau sudah terkena pelanggaran Misalkan 24 poin Itu nyeselnya Banget ya Jadi saya juga pernah Satu video itu langsung 24 poin Dicabut sampai sekarang pun Gak bisa lagi daftar di TikTok affiliate program Sehingga saya berinisiatif ya Membahas aturan-aturan di TikTok affiliate program Dengan tujuan Agar teman-teman gak merasakan seperti saya Jadi kemarin kalau teman-teman Mengikuti saya dari awal Ya itu 18.000 followers Akun saya itu Langsung 24 poin Hanya gara-gara satu video re-upload Jadi usahakan hindari konten re-upload Kita lebih baik Menggunakan konten original Kita rekam produk kita sendiri Gak masalah kita menggunakan produk-produk Yang ada di rumah kita Asalkan dengan Merk dan juga logo yang sama Jadi kalau merknya beda Kemudian produknya mirip Itu saya sarankan Jangan ya Karena di TikTok ini Sangat sensitif Terhadap pelanggaran Oke Jadi nasihat pribadi itu Oke Nasihat pribadi ya Untuk di TikTok affiliate program ini Itu juga sering ya Lupa menambahkan produknya Gara-gara terlalu Cepat ya Ingin banyak upload di TikTok affiliate program Nah bagaimana cara kita menambahkan produk Untuk video yang sudah terupload Seperti yang kita lupa ya Menambahkan produknya Kita masuk ke bagian dari aplikasi Kita masuk ke bagian dari aplikasi TikTok seperti ini Oke Kita masuk ke bagian dari aplikasi TikTok seperti ini Dan kebetulan ya Ini ada salah satu video yang belum ada view-nya Jadi Trick buat teman-teman nanti Ketika memang ada salah satu video Belum ada view-nya Kita bisa Edit ulang ya Nah Jadi buat teman-teman yang mungkin lupa menambahkan produknya Nah bagaimana cara kita Mengedit untuk video ini Nanti bisa kita tambahkan produknya lagi Nah caranya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian videonya seperti ini Nah selanjutnya setelah teman-teman klik ya Teman-teman bisa klik saya di bagian titik-titik di sebelah kanan atas Nah agar nanti gak bingung Teman-teman bisa edit nih deskripsinya Teman-teman bisa edit terlebih dahulu deskripsinya Jadi agar nanti gak bingung lagi untuk kita menambahkan judulnya Nah disini kita salin terlebih dahulu Jadi kita salin seperti ini Setelah kita salin Nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian titik-titik di sebelah kanan atas Nah disini ada hapus ya Jadi kita hapus baru edit Caranya kita klik di bagian hapus Nah disini kan ada dua opsi nih Ada hapus dan edit lagi Kemudian ada hapus di bagian bawah Nah kenapa kita salin untuk deskripsinya tadi Agar kita nanti gak bingung ngetik lagi teman-teman Ya jadi untuk menambahkan produk di video tiktok affiliate yang sudah terupload Kita klik di bagian titik-titik ya Kemudian disini kita geser ya Kita cari logo hapus Kita pilih di bagian yang pertama Hapus dan edit lagi Kita klik seperti ini Nah selanjutnya teman-teman Oke teman-teman Nah nanti untuk menambahkan produknya Tinggal klik saja di bagian tambahkan tautan disini Kemudian tinggal teman-teman pilih nih Untuk produknya seperti ini Ya kemudian Nah disini misalkan Ada Hello Nuki ya Nuki Seperti ini Nah jadi tinggal kita cari produknya Kita tambahkan Ya teman-teman tinggal tambahkan saja Hello Nuki seperti ini Oke Jadi seperti itu ya untuk produknya Nah disini sudah muncul Untuk produknya Jadi kita untuk saat ini itu masih bisa ya Jadi ada update-an terbaru Kita bisa Menambahkan tautan Menambahkan produk Ketika memang lupa kita menambahkan produk ya Dan jujur Saya sendiri saja Terkadang sering lupa ya Untuk menambahkan produknya Nah nanti Buat judulnya kan Kita sudah salin Kita tempelkan seperti ini Ya Jadi seperti itu Buat teman-teman semua Dan disini bisa kita editing nih Ya misalkan Tes Tes jam ya Tes tanya jam Hello Nuki Nah disini Untuk tautannya sudah kita tambahkan Kemudian Saran dari saya Buat teman-teman ketika upload Itu wajib di privat terlebih dahulu Jadi nanti kalau sudah selesai Ya itu baru kita Publikasikan Ya jadi agar tidak langsung ya Nah disini Agar metadata dari Video kita Ini terbaca terlebih dahulu oleh tiktok Nah setelah produknya kita tambahkan Kemudian judul Hashtag Hashtag juga perlu Tetapi Saran dari saya Jangan terlalu banyak hashtag juga Ya kalau banyak hashtag Ya terkadang Ada juga pelanggaran deskripsi ya Untuk di tiktok ini Oke Jadi disini saya kurangi juga Untuk hashtagnya Dan selanjutnya Nanti setelah selesai Ya Teman-teman tinggal klik saja Di bagian posting disini Oke Kita klik di bagian posting Seperti ini Nah disini kita sudah berhasil Teman-teman ya Nah disini kita sudah berhasil Edit video dan menambahkan produknya Jadi tadi kita privat Seperti ini ya Nah oke Jadi disini Untuk produknya sudah muncul Teman-teman Oke ya Jadi seperti itu ya Buat teman-teman semua Nanti tinggal Dihapus Dan pilih edit Ya otomatis nanti Teman-teman tinggal Diposting ulang lagi Oke teman-teman Nah disini kita akan Nah disini kan Kalau sudah muncul produknya Barulah kita publikasikan Nah untuk publikasikannya sendiri Kita klik tiktik giri sebelah kanan atas Ya jadi Nanti buat teman-teman semua Ketika sudah kita privat nih Jadi nanti Mempublikasikannya Itu kalau sudah produknya sudah muncul ya Kalau produknya sudah muncul seperti ini Kita klik tiktik giri sebelah kanan atas Kita atur privasi Pilih ke semua orang Siapa yang dapat menonton Kita atur ke semua orang Seperti ini Ya nah disini kita sudah berhasil Menambahkan untuk produk Di video kita yang Sudah terupload tadi Nah caranya nanti teman-teman Misalkan nih kita lupa Karena kita ngejar Banyak video Ya caranya kita klik videonya Kita klik di bagian titik 3 Kemudian disini teman-teman bisa Pilih di bagian hapus disini Kita klik di bagian hapus Nanti teman-teman bisa Edit ya Jadi seperti itu Oke jadi seperti itu saja Yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman semua Semoga informasi ini bermanfaat Jadi tentunya Kalau kita upload ya Jangan lupa menambahkan produk Dan juga tautan Dan tentunya Saya juga sudah banyak sekali Membah seputar tiktok affiliate program Buat teman-teman yang masih baru Ataupun yang Baru bergabung di tiktok affiliate program Tetap semangat Jangan pantang menyerah ya Tentunya Sudah terbukti Kalau banyak yang sukses Untuk di tiktok ya Seperti mas Indra Setio Mungkin teman-teman Sudah gak asing ya Karena beliau juga Sebuah mentor ya Jadi dari beliau Kita juga bisa Lebih termotivasi lagi Oke Jadi seperti itu saja Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Mohon maaf jika ada salah-salah kata Selamat malam Selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax